Terima kasih Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu Tetap dia ada unsur walinya Memang resiko, kita sekarang wali memang resiko Resikonya adalah Ada ibtikalan ala fahmil korek Makanya bajuri itu sering meritik Tapi kadang-kadang beliau-beliau Jangan-kadang dia tidak menjelaskan ibtikalan ala ilmil korek Dia pasrah saja Pembacanya itu tahu Tapi sebagai sarai Sebagai penesarai itu kan ada trauma Jadi santri itu bahlul Saya beri contoh yang ekstrim begini Ini Kulawa Torien Apa saja yang saya tambahkan Dalam kitab Muharrar Maka wajib kamu bikin pegangan Karena tambahan saya adalah catatan yang harus Karena tambahan saya adalah catatan yang Misalnya contoh gambar Misalnya Memang Raffi'i lupa mengatakan begini Kesunatan membunuh kalbun Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fakta Pasti Mamanawai itu tambahkan kalbun akur Karena kalau tidak akur Tidak sunat Dibunuh Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahkan akur Oke kalau itu contoh sepilih lah masalahnya Saya pernah istighorah sama Allah Kemudian dapat alamat itu Dan itu saya ajarkan di mana-mana Hukum itu kan satu bigron Bigron besar Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal Itu satu Dua guru ma'ruf tidak dikenal Tiga Sakofa Sakofa itu satu peradatan Atau turos Atau khadroh kalau dalam bahasa Rasulullah Kesikonya gini Ini dengerin betul Saya percaya sama Mamanawai Maman harus begitu Tapi saya lebih percaya Mamanawai Karena ada adat wali Kita tahu masyur yang Mamanawai Ini nak ngarangi itap Kok dia kesulitan lampu itu Dengan ini suri huw itu Itu murah Sangking keramat itu Imam Mamanawai Itu begini resikonya Misalnya kasus Nabi Nuh Umatnya Nabi Nuh maksudnya Kaumnya Nabi Nuh itu kan homosek Mencintai lelaki sama lelaki LGBT lah sekarang Lesbi yang perempuan yang mencintai Perempuan dan hubungan intim Singkat cerita Kamlut yang terkenal sodomi itu Seorang lagi kamlut yang terkenal Sodomi itu Jelalah pengirannya senangan inguji Kirim Jibril dan kawan-kawan Berupa lelaki-laki ganteng Singkat cerita dituntut Untuk diserahkan ke mereka Mudikjak hubungan sek Ya tentu sek liar Sek salah Ya Kita tahu kan cerita itu kan Tamu-tamunya kan Ganteng Sampai Kita tamunya ganteng-ganteng Mau dijak hubungan sek Liar atau sek Homosek Punyipangan sek Nabi Lut mengatakan apa Nabi Lut itu tidak tuh begini Ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar Menurut saya benar Rafi'i Nabi Lut bilang gini Ngapain kamu ingin sek Sama tamu-tamu saya yang cowok Harusnya kalau kamu ingin Nikmati sek Sama putri-putri saya Karena normalnya lelaki Nikmati sek Sama putri Pertanyaannya adalah Apakah langsung halal Mereka nikmati putrinya Nabi Lut Kan tidak ada Itu butuh sekian catatan Tentu nikah dulu Ada cara sahib dulu Tapi Quran hanya cerita Hakulai Banati Huna darulakum Padahal tentu Untuk menjadi halal Saratnya kan banyak Akatnya gak dulu ini Nah itu Makanya saya itu gak percaya Ada Apakah anak-anak notri Mau orang kampus Saya gak percaya Ada kajian Itu bahaya sekali Bukan sekedar bahaya Bahaya sekali Karena pasti yang diceritakan Hukum pujmalnya Tidak catatan Cacatannya Paham Coba sekarang Ketika Nabi Lut bilang Hakulai Banati Itu putri-putriku Huna darulakum Itu lebih halal Bagi kalian Itu langsung halal Atau butuh sekian catatan Butuh sekian catatan Akat dulu Macem-macem Gelem dulu Iya Kalau bilang Salam Melayu kan gak sah Karena sarannya Paling musbir itu Gak ada Agawah Tapi Allah hanya bilang Huna darulakum Itu kan tanpa catatan Kamu perhatikan sah Enggak Oh gak sah sama sekali Bukan sekedar gak sah Gak sah sama Itu menunjukkan Bahwa Quran pun Ada tradisi Itikalan Hukum zaman itu Sudah ma'ruh Dimana-mana Nekah itu ada wali Ada sahit Ada penyerahan putri Makanya Saya bilang Misalnya Kasan Misalnya tak suruh San Saya belikan kopi Ya sudah Maknanya itu Belikan kopi Ketemu penjualnya Kemudian ada akat Kemudian dapat Kopi Karena jenisnya Beli ya seperti itu Apa Masing jenisnya halal Menikmati perempuan Caranya ya Imam Raufi'i itu Masih pakai tradisi itu Jadi sering beliau Suwanam saja Menghentikan hukum Tanpa memberi kapatan Nah mungkin Ira Raufi'i itu Gak masalah Karena orang masih Banyak yang alim Banyak yang waras Ira Raufi'i itu masalah Karena takutnya Umumnya Dawi Raufi'i Tanpa catatan Ini dikira seperti Itu Makanya Imam Raufi'i bilang Pasti saya tambahkan Beberapa syarat Yang Raufi'i lupa Membuat cadatan itu Meskipun satu kata Laufi'i itu satu Satu kata Ini tadi misalnya Wawisanukotul kalbin Nawawi bilang Tambahi akur Karena kalau sedar kalbin Tidak sunat Meskipun salah Meskipun salah Makanya ini masalah Makanya saya percaya Hidup itu harus ada sakup Harus ada tradisi Harus ada tradisi Misalnya ngaji ya Ngingin ngaji Mula yang Makan saya tidak senang Ijah-Ijah amal Itu pula-pula Yang meskipun itu terjadi Sebelum-sebelum itu Ngajak Wah Muali Allah Wah Ketemu Sayyid Muhammad Pas kaji Wah Aku semeriknya Sayyid Muhammad Untuk ijah-Ijah Saya jalkan moco Sari Atul Al-Holidha Pinteraku Ya Ijah-Ijah Kita Foto bareng Seperti yang Saya mau Sari Atul Al-Holidha Sari Atul Al-Holidha Sari Atul Al-Holidha Kalo korang Di sana Kalo sering ketemu G-G-M Untuk ijah-Ijah Sari Atul Al-Holidha Jadi kita Sari Atul Al-Holidha Maksudnya Jumlah judul Rasajir Sebutnya judul Maksudnya Apa deh Goklat Tuhan Lirik Sai Adul Al-Holidha Kartu Sesedih Sari Atul Al-Holidha Ijah-Ijah Teriung Misalnya K dificil Ijah Zambau Resikinya Seperti itu Coba misalnya Nabi Les Menihai Onik Trus misalnya Trus Talanang-lanang Njubuki Anak Nabi Les Kira-kira Disalah Sangat Salah Santat Sangat Semper Makan Kemarin Saya Ketika perasaan Rezimah Qur'an di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraishyaf itu. Saya ngotot sama beliau, sudah lah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir. Saya mohon sekali, pokoknya berfetka itu harus diberi catatan. Kalau tidak itu jangan. Beliau mengatakan, iya Pak, iya harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada fetka yang hilang. Kenapa hilang tidak diterangkan Qur'an? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah, makhluk itu tidak disebut. Caratan-caratannya tidak disebut. Sekarang bayangkan kalau ada inti kolul, madhar. Seperti apa, Pak? Makanya saya berkali-kali bilang. Misalnya begini, ada cerita Malih Bularga. Imam Shafi'i mensyaratkan kamu itu agak saksi. Imam Malik tidak mensyaratkan saja. Saksi. Misalnya terus seperti itu. Kamu ngira, Imam Malik tidak mensyaratkan. Saksi. Padahal tidak terus hanya. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Tapi mensyaratkan diterkenalkan. Sudah terkenalkan seperti itu. Saksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Jadi cari Imam Malik. Sri itu Rabi Salam. Cukup. Walini Sri itu hanya mengatakan salam. Tidak perlu ada saksi. Sementara terkenal. Jadi misalnya kawin di mana saja. Saya itu salam misyaratkan anakku. Itu cukup. Sementara diterkenal. Karena pikirannya Imam Malik. Butuhnya saksi itu karena bisa diterkenal. Jadi Imam Shafi'i lucu saja. Masyarakat itu harus mirip-mirip. Imam Shafi'i menyaratkan saksi itu. Tapi tidak menyebabkan orang yang menyebabkan. Yang menyebabkan orang yang menyebabkan. Akhirnya jadi isya'ah kan. Anda menyebabkan orang yang menyebabkan. Salam mis bayu radi. Akhirnya kan mirip. Berarti Imam Malik menyaratkan isya'ah. Tapi menyaratkan saksi. Jadi saya pikirkan Imam Malik. Gunaan saksi itu benar-benar sengir saya ini. Nak Sri itu bujuannya. Salam. Isya'ah itu fokus. Isya'ah itu fokus. Nah terus misalnya mau dilukir. Tidak separuh-paruh. Imam Malik tidak menyaratkan saksi. Caya apa fatalnya. Padahal anda terus ada. Tidak menyaratkan saksi. Tapi menyaratkan wajib. Isya'ah. Diterkenal. Tidak. Kalau begitu benar Imam Malik. Imam Shafi'i sudah menyebabkan salam. Tidak ada, uang majib. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang santri yang ditubuh untuk kado botol. Kemudian saya lihat di wardus orangnya. Jadi kerdus mertuanya mertuanya itu masih di buka. Masa wujud. Orang santri di mana? Santri. Tidak ada kerdusan. Mertuanya itu barang di buka. Barang dibuka kak santri-santri. itu masalah kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan itu yang mulai harus benar-benar karena itu yang masih jaga orisinalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan itu bahaya seorang lagi itu bahaya karena pasti tadi kalau itu tidak ada masyarakat-masyarakat kita harus membodoh yang diperkehkan sahfi-idak itu ini orang-orang yang lebih baik yang ini saya tidak usah saya tidak hatırlatnya sehingga sudah besar saya tidak lihat itu hanya untuk sahfi-idak yang diberkati sahfi-idak berarti ada catatan-catatan hukum harapuk 100 juta yang tidak hanya diberkati semua itu yang berkata sahfi-idak yang diberkati sahfam ini saham ini kita masih berfungsi kami tapi duit sampai tak wocok tak wocok juga bukan karena kita sombong kita ini ingin ikhtiar tidak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu